assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai semua jumpa lagi di channel youtube pria brilian apa kabar teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimudahkan segala urusannya dimurahkan riskinya tetap semangat dan jangan lupa bersyukur sedangkan lagi ya teman-teman aktivitas aku untuk hari ini seperti biasa aktivitas aku aku awali di pagi hari aku rasa gak jauh berbeda ya dengan teman-teman semua yang mana lebih banyak mulai aktivitasnya itu di pagi hari nah ini tuh udah sekitar jam setengah lima tadi ya teman-teman aku tunjukkan tadi jam berapa jam setengah lima pas tadi sebenarnya aku udah bangun sekitar jam empat gitu cuma belum azan subuh jadi aku tunggu azan subuh dulu dan anakku juga udah bangun tapi tadi udah aku tidurin lagi nah ini sebelum beraktivitas aku buka dulu jendela sama kordennya nah kalau teman-teman sendiri gimana nih bangun paginya itu jam berapa nah aktivitas pertama teman-teman ketika bangun tidur tuh dimulai dari mana dulu apa dari merapikan tempat tidur dulu atau langsung gercep ke dapur masak nasi nyiapin buat sarapan atau bangunin anak buat sekolah pokoknya bermacam berbagai macam aktivitas ibu rumah tangga di pagi hari ya teman-teman ya kalau pagi tuh harus sat-sat-sat-sat gitu ya karena ibu rumah tangga itu kan dituntut gak boleh helet ya teman-teman ya tentu saja dituntut oleh keadaan nah ini aku lagi masak nasi ya teman-teman seperti biasa nasi yang aku masak itu di aron jadi ya kadang-kadang aja sih aku masaknya di rice cooker cuma memang lebih sering di aron gini karena pak suami bilang dia tuh lebih suka makan nasi yang di aron gitu pak suami aku juga udah bangun ya teman-teman jadi habis setelah subuh dia langsung ke dapur buat ngadonin pakan ayam jadi pakan ayam itu diadonin pakai air panas dan dibiarkan agak dingin gitu teman-teman jadi pas ngasih makan itu pas keadaan dalam keadaan masih hangat tidak dingin dan juga tidak panas oke lanjut ini aku mau nuangin beras yang udah di aron dan airnya juga harus sudah mendidih ya teman-teman oh iya mams bunda teman-teman aktivitasnya ngapain aja nih sambil nonton video aku selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam ya pokoknya selamat pagi tergantung teman-teman nonton video aku di jam berapa dan aku berharap teman-teman bisa nonton video aku sampai full durasi atau setidaknya setengah dari durasi video ya teman-teman karena aku benar-benar ngejar jam tayang gitu ya pokoknya tuh kalau ngejar jam tayang benar-benar butuh perjuangan ya teman-teman dan semoga di tahun ini dua syarat untuk monetisasi bisa terpenuhi ya teman-teman punya semangat semangat selalu sambil aku juga menyemangati diri aku sendiri walaupun kadang-kadang semangatnya turun gitu ya tapi ya memang begitulah kadang-kadang juga moodnya naik turun tapi itu wajarlah ya teman-teman manusiawi oke lah kembali ke videonya ini aku mau masak ceker mercon atau boleh dibilang juga ricar-ricar ceker gitu ya teman-teman aku tumis dulu bumbunya bumbunya ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, lada lengkuas, kunyit aku pakai tomat juga cabai merah cabai rawit cabai keriting cabai merah keriting gitu ya dan disini juga aku tambahin daun salam sama geprekan serai ditumis-tumis sampai bumbunya itu matang ya teman-teman biar tidak bau langu dan masukkan cekernya ya teman-teman nah ini tadi cekernya udah aku rebus tadi ya beberapa menit untuk membuang kotoran yang masih menempel gitu ya di cekernya dan ini aku aduk-aduk biar bumbunya itu merata ini tuh lumayan pedas teman-teman padahal beberapa hari lalu itu aku udah makan pedas terus dan agak ada gangguan di lambung aku tapi gak tahu kenapa ya aku tuh gak kapok-kapok kalau makan pedas gak inget kalau lagi asam lambung itu naik kayak kurang menjaga aja gitu ya teman-teman disini siapa nih teman-teman yang punya penyakit asam lambung pokoknya dijaga ya terutama untuk makanannya nah itu sambil aku nungguin cekernya empuk ini ya disini aku mau goreng tahu isi ya teman-teman ini tahunya udah aku bikin kemarin malam dan ini tinggal digoreng karena rencananya hari ini tuh adik aku tuh mau main dia dari Jakarta gitu mampir ke main ke rumah orang tuaku ya orang tuanya juga dan ini mau mampir ke rumah aku jadi ini aku masakin ceker ayam aja sama tahu isi dan saat aku balik ternyata ada yang sedikit gosong karena mungkin apinya terlalu besar tapi gak apa-apa ini juga hasilnya udah cantik ya teman-teman oh ya teman-teman sendiri masak apa nih di rumah pastilah ya tentunya makanan yang enak untuk keluarga tercinta telaku seperti biasa makanan yang aku sesuaikan dengan lidah aku ya gak neko-neko gitulah makanannya teman-teman ya menundeso ginilah ya pastinya keluarga suka ya nah ini dia cekernya udah setengah empuk ya teman-teman nah disitu aku mau tambahin setengah bungkus saus tiram dan itu tadi aku masukkan apa namanya tempe tempe yang udah aku goreng sama sedikit kentang jadi aku masih sisa ada sisa tempe setengah papan yaudahlah aku masukin aja daripada tempenya nanti bosok ya gak bisa dimasak aku cemplungin aja sama cekernya dan ini mau aku lebih lama ya teman-teman biar cekernya itu lebih empuk sebenarnya sih gak terlalu lama lah ya yang penting cekernya empuk mau berapa menit lah gak tau yang penting empuk aja gitu nah ini aku percepat ya udah mulai menyusut tapi tadi aku tambahin air lagi ya teman-teman soalnya aku cekernya itu masih agak keras nah sambil nunggu cekernya itu empuk aku juga mau masak supakso ya teman-teman ini tadi pagi aku belanja di warung aku beli supakso harga 15 ribu beratnya 250 gram gak tau lah isinya berapa aku juga gak hitung ini aku tambahin 2 butir tomat 2 buah tomat dan juga nanti mau aku masukkan sawi putih gitu ya buat pelengkap sayurannya dan disini aku pakai bumbu instan ya teman-teman yang buat bakso itu ini udah bakso nya udah mekar aku masukkan untuk sawi putihnya dan untuk sawi putihnya juga aku ngerebusnya gak terlalu lama ya teman-teman nanti takutnya tuh lonyot malah gak enak ya ini aku masak subasso buat bocil-bocil karena adek aku kan juga punya anak kecil yang seumuran sama mas brilian jadi kalau makan ceker kan gak mungkin ya karena cekernya tuh pedas banget jadi ini aku masakin subasso aja ini terakhir aku masukkan daun bawang sama seledri ya teman-teman untuk menambah aroma dan rasa dan juga itu aku taburkan bawang goreng supaya lebih enak dan wangi gitu teman-teman alhamdulillah ini subasso aku udah mateng ya teman-teman tapi gak aku pindahin ke mangkok biar dipanci aja kayak gini kalau dingin bisa diangetin lagi dan ini juga udah mateng alhamdulillah untuk rica-rica cekirnya jadi aku gak apa namanya gak asatin gitu akhirnya ya kuahnya biar ada kuahnya sedikit gitu dan ini tuh pedes banget pokoknya mantep banget ya teman-teman dan menurut aku kalau cekir itu memang lebih enak dimasak seperti ini ya teman-teman yang berbumbu gitu berempah pokoknya mantep banget ya alhamdulillah ini menu aku udah mateng ya teman-teman cukup 3 menu untuk hari ini dan itu juga aku tadi beli ada jajan pasar itu namanya apa ya aku gak tau yang biru-biru itu eh hijau biru-hijau ya ya dalamnya gula merah sama ampas gitu ini ada dimsum dan itu tadi ada onde-onde dan ini sempol ayam buat cemilan para pocil gitu dan ada beberapa kotak susu dan ini aku mau lihat apa yang dibawain sama adek aku dari mama aku ya teman-teman ini ada beras setengah karung dan itu ada rambutan 2 ikat dan yang di botol aku itu kacang hijau ya teman-teman ukuran 1 liter dan yang di tas kuning itu keripik pisang sama keripik talus dan yang di tas biru itu talusnya ya teman-teman masih mentah alhamdulillah beras aku bulan ini benar-benar melimpah orang tua itu kadang kayak gitu ya teman-teman sering bawain apa gitu apa aja dibawain buat anaknya alhamdulillah banget dan ini talus ya teman-teman tapi aku gak tau ini mau diolah apa nantinya oke ya teman-teman segitu aja aktivitas aku untuk hari ini terima kasih banyak ya teman-teman yang udah meluangkan waktu serta kotanya untuk tonton video aku sampai di menit ini semoga video aku ini menghibur di waktu senang teman-teman semoga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah setia hadir di setiap video aku dan yang sudah dukung channel youtube aku berupa like, komen, serta subscribe-nya sampai jumpa ya teman-teman di video aku selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati selamat menikmati